Sebab, single salari akan diberlakukan sama di seluruh instansi pemerintah sehingga gaji PNS tidak akan mengalami ketimpangan yang besar seperti saat ini. Selain itu, dengan menggunakan single salari maka PNS bisa mendapatkan gaji sesuai dengan capaian kinerja, tanggung jawab, hingga risiko pekerjaannya. PNS yang memiliki kinerja yang bagus akan mendapatkan gaji yang tinggi, berbeda dengan PNS yang kinerjanya rendah. Perlu diketahui, single salari akan memberikan PNS gaji tunggal berupa gaji pokok saja tetapi dengan nominal yang besar. Beberapa tunjangan seperti tunjangan suami, istri, tunjangan anak, tunjangan pangan, dan sebagainya tidak akan diberikannya lagi. Bahkan, tunjangan kinerja yang umumnya memiliki nominal yang lebih tinggi dari gaji pokok juga akan diganti menggunakan skema baru. Tunjangan kinerja dalam single salari hanya diberikan sebesar 5% dari gaji pokoknya. Inilah tabel gaji PNS dalam skema baru single salari, nominalnya naik gratis dari sebelumnya. Skema single salari digadang-gadang pemerintah sebagai sistem pemberian gaji PNS model baru. Single salari akan diberlakukan sebagai pengganti gaji PNS pada saat ini yang diharapkan dapat memberikan keadilan yang merata. Sebab, single salari akan diberlakukan sama di seluruh instansi pemerintah sehingga gaji PNS tidak akan mengalami ketimpangan yang besar seperti saat ini. Selain itu, dengan menggunakan single salari maka PNS bisa mendapatkan gaji sesuai dengan capaian kinerja, tanggung jawab, hingga risiko pekerjaannya. PNS yang memiliki kinerja yang bagus akan mendapatkan gaji yang tinggi, berbeda dengan PNS yang kinerjanya rendah. Perlu diketahui, single salari akan memberikan PNS gaji tunggal berupa gaji pokok saja tetapi dengan nominal yang besar. Beberapa tunjangan seperti tunjangan suami, istri, tunjangan anak, tunjangan pangan, dan sebagainya tidak akan diberikannya lagi. Bahkan, tunjangan kinerja yang umumnya memiliki nominal yang lebih tinggi dari gaji pokok juga akan diganti menggunakan skema baru. Tunjangan kinerja dalam single salari hanya diberikan sebesar 5% dari gaji pokoknya. Lantas, berapa gaji pokok PNS dalam single salari? Cek di sini tabel gajinya. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa gaji PNS dalam single salari tidak lagi ditetapkan berdasarkan golongan dan masa kerjanya. Gaji pokok PNS dalam single salari akan diberikan berdasarkan jabatannya di instansi pemerintah dan grade atau tingkat jabatannya. Berikut kami sajikan besaran gaji PNS dalam single salari dilansir klik pendidikan dari laman sumbar prof.go.id. Jabatan Pimpinan Tinggi, JPT Gaji JPTI sebesar Rp39.365.146 Gaji JPTI 2 sebesar Rp37.490.615 Gaji JPTI 3 sebesar Rp35.705.348 Gaji JPTI 4 sebesar Rp34.05.093 Gaji JPTI V sebesar Rp32.385.803 Gaji JPTI 6 sebesar Rp30.843.622 Gaji JPTI 7 sebesar Rp29.374.878 Gaji JPTI 8 sebesar Rp27.976.074 Gaji JPTI 9 sebesar Rp26.643.880 Jabatan Administrasi, JA Gaji JA 15 sebesar Rp22.203.233 Gaji JA 14 sebesar Rp19.290.385 Gaji JA 13 sebesar Rp16.759.674 Gaji JA 12 sebesar Rp14.560.968 Gaji JA 11 sebesar Rp12.650.711 Gaji JA 10 sebesar Rp10.991.061 Gaji JA 9 sebesar Rp9.549.140 Gaji JA 8 sebesar Rp8.296.386 Gaji JA 7 sebesar Rp7.207.981 Gaji JA 6 sebesar Rp6.262.364 Gaji JA 5 sebesar Rp5.440.803 Gaji JA 4 sebesar Rp4.727.022 Gaji JA 3 sebesar Rp4.106.883 Gaji JA 2 sebesar Rp3.568.100 Gaji JA 1 sebesar Rp3.100.000 Jabatan Fungsional, JF Gaji JA 5 sebesar Rp22.203.233 Gaji JA 14 sebesar Rp19.290.385 Gaji JA 13 sebesar Rp16.759.674 Gaji JA 12 sebesar Rp14.560.968 Gaji JA 11 sebesar Rp12.650.711 Gaji JA 10 sebesar Rp10.991.061 Gaji JA 9 sebesar Rp9.549.140 Gaji JA 8 sebesar Rp8.296.386 Gaji JA 7 sebesar Rp7.207.981 Gaji JA 10 sebesar Rp6.262.364 Gaji JA 5 sebesar Rp5.440.803 Gaji JA 4 sebesar Rp4.727.022 Gaji JA 3 sebesar Rp4.106.883 Gaji JA 5 sebesar Rp3.568.100 Gaji JA 1 sebesar Rp3.100.000 Mantap bukan? Itulah besaran gaji PNS yang naik drastis menggunakan skema single salary Untuk saat ini, pemerintah masih melakukan uji coba penerapan single salary di instansi KPK dan PPATK Nantinya, skema single salary masih perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut sebelum benar-benar diterapkan sebagai skema gaji model baru bagi PNS Demikian, informasi singkat yang dapat admin sampaikan pada kesempatan ini Semoga bermanfaat buat rekan Bapak dan Ibu sekalian Di akhir video admin ucapkan banyak terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton